Intro Hari gini siapa sih yang gak suka ayam goreng? Mau digoreng tepung atau dijadiin pecel ayam? Ayam goreng selalu jadi makanan favorit semua orang di dunia. Bahkan Korean Economic Daily melaporkan saat ini total ada 87 ribu lebih restoran yang menjual ayam goreng di Korea Selatan. Buat kalian yang pengen nyicipin ayam goreng ala Korea tapi gak mau ribet, ini salah satu tempat yang ada banyak variasi menunya. Ayam yang dipakai disini adalah ayam segar, bukan ayam beku guys. Untuk jenisnya sendiri ada daging yang masih lengkap dengan tulang. Ada juga ayam boneless alias tanpa tulang. Oke, saatnya kita masak garlicky tenders. Potongan ayam tanpa tulang meluncur ke adonan tepung yang udah dicampur dengan air dingin. Ini penting guys, karena air dingin bakal menghasilkan gorengan yang lebih renyah. Crunchy kres-kres gitu deh. Oke, berikutnya pindahkan ayam ke tepung berbumbu kering. Aduk-aduk sambil dikibaskan sebelum masuk ke dalam penggorengan. Pastiin minyaknya panas pas ayam digoreng guys. Lakukan dengan teknik deep fried alias semua bagian ayam terendam di dalam minyak panas. Ada tips nih guys, kalau kalian ingin mendapatkan hasil gorengan bagus. Salah satunya dengan tidak memasukkan terlalu banyak bahan pada saat menggoreng. Hal ini penting untuk menghindari turunnya suminyak saat bahan dimasukkan ke dalam penggorengan. Akibatnya nanti hasilnya tidak matang sempurna guys. Sebagai pelengkap, kita goreng juga ubi sama topoki. Setelah ayam matang, jangan lupa tiriskan. Lanjut bumbui dengan bawang putih dan garik soy sauce. Aduk-aduk sampai semua bagian ayam dilumuri saus. Kalau diperhatiin, ini nih yang ngebedain ayam goreng Korea dengan yang lain. Penggunaan bumbui yang dilumuri langsung ke seluruh bagian ayam pada saat proses pemasakan jadi salah satu ciri khasnya. Terakhir, taburi dengan breadcrumb. Potongan cabai kering, kacang almon, dan potongan daun bawang. Lanjut menu kedua, ada spicy chicken. Ayam yang digunakan kali ini menggunakan ayam dengan tulang guys. Tahu gak sih guys, daging ayam bagian dada lebih kering dan berserat. Ini karena pada bagian dada tidak banyak mengenung lemak seperti pada bagian pahayam. Tapi banyak orang lebih memilih bagian pahayam karena secara tekstur dia lebih juicy dan secara rasa lebih gurih dibandingkan bagian dada. Kalau kamu pilih mana guys, dada atau paha? Hmm, kalau aku sih pilih hati. Iya, hati, hatinya kamu. Hahaha, gombal dulu guys. Kalau tadi pakai saus dengan aroma bawang putih, khusus spicy chicken bakal dilumuri dengan saus yang memberikan sensasi rasa pedas manis. Terakhir jangan lupa, garnish bagian atas dengan kacang almon dan potongan daun bawang. Mantap nih, merahnya warna ayam dijamin bakal bikin meriah deh. Hahaha, gak cukup dong cuma dua menu. Nih, masih ada lagi guys. Ada cirkuin. Kali ini, tepung yang digunakan adalah tepung kajun. Dengan tepung kajun, akan menghasilkan dominan rasa pedas pada daging ayam. Setelah dibalur kembali dengan tepung dan digoreng, susun ayam di atas nampan hotlet. Tambahkan juga si gurih keju mozzarella, sayur brokoli dan tomat. Serta acar salsa segar yang terdiri dari timun, tomat, paprika, bong bombay, dan cuka. Sip, cirkuin siap disajikan. Panaskan cirkuin di atas kompor. Biar makin menggugas selera, siram di atasnya krim keju panas. Widih, double cheese attack nih namanya. Hahaha. Wah, udah ngebul-ngebul tuh. Keju mozzarella udah meleleh di wajan. Saatnya ayam dan keju dipindahkan ke lambung. Hahaha. Widih, pedasnya ayam bisa nih dilengserin. Pakai segernya blue sky tok tok. Dijamin bakalnya sece sepeleng guys. Kok bisa ya ayam goreng jadi kesukaan warga Korea? Jadi guys, dahulu di Korea, olahan ayam biasanya diolah dengan cara direbus atau dikekus. Dulu mendapatkan minyak goreng sulit sekali. Pada tahun 2002, permintaan akan ayam goreng meningkat di Korea. Waktu itu sedang ada gelaran piala dunia yang diselenggarakan di Jepang dan Korea. Jadi sambil nonton bola, keluarga Korea ngemilnya ya ayam goreng deh. Restoran yang buka sejak 4 tahun lalu ini, emang pengen jadi tempat tengkrongnya remaja atau keluarga muda. Nah, buat yang mau kesini sama gebetan, boleh banget guys. Tapi kira-kira berani gak tuh buat ngajaknya. Hahaha. Silah, silah. Iya. Silah, kamu tau gak pisang-pisang apa yang bakal kamu suka? Pisang apa? Kupisang kau dengan gisi nilang. Kampun gak kak. Kode keras banget sih kakak. Anyway guys, ngomongin tentang pisang, emang gak ada abisnya ya. Tumbuhannya masuk dalam golongan terna atau batang lunak ini menempati posisi tersendiri di hati pecintanya. Oke, aku mau cobain yang original dulu ya. Hmm, luarnya ini crispy banget. Tapi dalamnya lembut banget, melting banget, dimut. Dalam dunia kuliner, pisang memang selalu dilibatkan guys. Mulai dari bahan utama hingga penambah cita rasa. Aduh, pisangnya enak banget guys. Jadi penasaran deh gimana sih cara proses pembuatannya. Pasti kalian juga penasaran kan, abis ini ikutin aku ya. Nah, tapi sebelumnya aku abisin dulu. Ayo, udah pernah denger belum? Pisang donat. Bukan sulap, bukan sihir guys. Olan pisang yang satu ini wajib banget buat kalian cobain. Memandukan pisang dengan adonan khusus, setidaknya ada tiga varian yang dibuat guys. Yaitu donat pisang, pisang wijen, dan pisang ori. Untuk jenis pisang yang digunakan, yaitu pisang emas, atau disebut juga pisang muli. Sesuai dengan namanya, warna pisang emas yaitu kemasan saat matang, dengan kulitnya yang tipis. Teksturnya halus, dengan daging buah yang beraroma harum dan manis. So, gak sedikit yang menjadikan pisang emas sebagai hidangan pencuci mulut. Jenis pisang ini memiliki ukuran kecil, dengan diameter antara 3 hingga 4 cm. Pisang emas bisa disebut dengan jenis pisang yang disukai semua kalangan. Selain manis, pisang ini memiliki harga yang cukup terjangkau, dibandingkan jenis pisang lainnya. Proses pembuatan olan pisang keginian ini, terdapat pada adonannya guys. Campuran tepung yang dilarutkan, kemudian dicampurkan dengan potongan buah pisang. Setelah mulai tercampur rata, olan pisang siap untuk digoreng. Saking manisnya, pisang emas ini murid tanpa pemanis buatan guys. Tunggu hingga berubah kecoklatan, dengan tekstur luar sedikit crunchy. Dalam sehari, tempat ini bisa menghabiskan sekitar 2.000 hingga 3.000 potong pisang emas. Setelah pisang mulai kering, angkat dan siap untuk dikemas. Karena menurut kami pisang goreng adalah makanan kasi Indonesia, tradisional Indonesia, yang bisa dinikmati oleh segala kalangan pak. Lalu dari pihak kami juga kami ingin membuktikan bahwa gorengan itu bisa sehat pak. Talking about pisang nih guys, Banyak banget jenis pisang yang ada di Indonesia. Tapi kalian tau gak sih, gak semua jenis pisang layak dijadikan pisang goreng guys. Beberapa jenis malah udah identik dengan olan tertentu. Berikut informasinya. Pertama, pisang ambon. Merupakan satu jenis pisang yang paling mudah dan banyak ditemukan guys. Pisang ini memiliki tekstur kulit yang halus, berwarna kuning atau hijau. Selain bisa dimakan langsung, pisang ambon juga bisa dijadikan bahan baku untuk membuat kue. Seperti banana bread. Kemudian, pisang kepok. Pisang jenis ini paling sering diolah dengan cara direbus dan dibuat keripik. Lanjut, pisang tanduk. Pisang tanduk merupakan salah satu jenis pisang khas Indonesia. Pisang ini memiliki ukuran yang besar dan panjang. Paling cocok dijadikan sebagai pisang rebus. Next, pisang raja. Pisang jenis ini memiliki rasa yang manis guys. Sehingga banyak diolah sebagai bahan balutan adonan tepung yang manis dan renyah. Oke, kita balik lagi ke proses pengolahan pisang emas ya. Sama dengan proses pembuatan sebelumnya, olahan pisang donat yang sudah siap, kemudian digoreng dan dicetak bulat. Lalu diamkan hingga kering. For your info nih guys, dalam setiap 100 gram pisang emas, mengandung 33,6 gram karbohidrat yang meliputi glukosa, sukrosa, dan fruktosa. Pisang emas juga mengandung beberapa jenis vitamin guys, yaitu vitamin A, B1, niacin, dan asam polat. Satu paket tolan pisang ini dibanderol dari harga Rp60.000 sampai dengan Rp300.000. Tergantung dari jumlah yang kalian inginkan guys. Sensasi lembutnya pisang, dengan rasa yang manis, ditambah bagian luar yang crunchy. Beuh, sumpah. Pecah banget guys. Ini tuh cocok bingit. Dimakan selagi hangat. Koiladi coba. Biar makin semangat, saya mau pantun dulu ah. Siang-siang beli ikan patin. Dimasak untuk makan si Nona. Cuci tangan secara rutin, biar semangat menghajar Corona. Hahaha. Sebelum negara api menyerang, eh, pandemi Corona meraja lelah maksudnya. Kak Fani jalan-jalan ke Turki nih. Salam manis dari Istanbul ya. Marhaba. Kak Fani semangat banget nih, mau menjelajah kotanya para raja. Grand Bazar alias Kapalikarsi dalam pasar Turki, menjadi tujuan pertama. Oh iya, Kapalikarsi artinya pasar tertutup. Pasar ini merupakan pasar terbesar dan tertua di dunia lho. Ada 61 jalan tertutup dan lebih dari 3.000 pedagang yang mencari rejeki di sini. Soal pengunjung, rame banget. Bisa mencapai 400.000 pengunjung per hari. Jadi, hati-hati tersesat ya. Wah, ini dia kameranya saya cari kemana-mana. Pemirsa, pokoknya kalau lagi ke Grand Bazar, pasar tertua di Turki, harus diingat-ingat tadi masuk dari gate nomor berapa. Karena di sini ada 21 gate. Tapi, kalau memang mau mencari oleh-oleh, ini tempat yang tepat. karena semua ole-oleh atau soal pengunjung khas Turki ada di sini. Kenapa kak? Bingung ya mau kemana dulu. Tapi guys, namanya cewek, paling bingungnya cuma sebentar. Tuh lihat, udah ngilang lagi. Ternyata toko teh dan herbal ini menarik perhatian Kak Fanny. Do you have some herb or tea? Ayo, kita ikut masuk. A lot of tea. I have this love tea. Love tea? Yeah. What is the function? This famous food, the fish. Wih, untung pemiliknya ramah ya guys. Sabar banget, menjelaskan satu persatu jenis teh dan herbal, sekaligus fungsinya. Ada teh dari buah-buahan, ada juga teh yang berasal dari campuran bunga, buah, dan daun. Ada satu teh nih guys, yang disebut, teh Osmanli. Terbuat dari campuran jeruk ring, rosehip, dan beberapa jenis bunga seperti mekaroses, kembang sepatu, dan golden wrinkle. Kerennya, teh ini dipercaya mampu meningkatkan daya ingat. Hayo, yang suka pikun, mau dioleh-olehin teh Osmanli ini gak? Hahaha. Tak hanya ramah, pemilik toko juga mengajarin Kak Fanny, beberapa kosa kata dalam bahasa Turki. Alibaba. Apa itu Alibaba? Tidak, orang lain. Tidak, Indonesia. Saya akan menunjukkan kepada kamu ayahku. Kamu adalah ayahku Indonesia? Tidak. Serius? Tidak. Tidak. Saya akan menunjukkan kepada kamu ayahku dari Indonesia. Saya akan menunjukkan untuk ini. Oke, terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Okey dokey, guys. Tujuan Kak Fani selanjutnya adalah kawasan Bomonti, yang merupakan kawasan kosmopolitan di kota Istanbul. Bangunan-bangunan di sini kental dengan suasana Eropa. Anda tahu ya, negara Turki kan setengah Eropa, setengah Asia. Makanya kaya banget akan budaya. Enaknya di sini, meski banyak dagang kaki lima, namun tidak memakan badan trotoar, jadi tetap nyaman untuk berjalan kaki. Stop lagi nih, Kak. Buah-buahnya emang kelihatan seger sih, guys. Pantes aja Kak Fani langsung tertarik. Wah, ada buah plam hijau. Ini buah plam yang masih seger, jadi kalau di Turki sendiri, buah ini cuma tumbuh di bulan April dan juga bulan Mei. Nah, masyarakat lokal sendiri, biasanya makannya cuma dicocol aja sama garam. Ini rasanya lumayan mirip dengan belimbing buluh, tapi tidak seasam itu. Jangan salah, guys. Ini bukan tomat hijau, melainkan buah plam. Buah ini emang jarang ditemukan di Indonesia. Kalaupun ada, harganya lumayan mahal, karena impor. Mumpung di sini, Kak Fani mempuas-puasin deh makan buah plamnya. Diborong ya, Wak. Tak hanya buah plam, guys. Di sini kamu juga dengan mudah menemukan buah arah, aprikot, dan juga ceri yang berukuran besar. Rasanya pun lebih segar. Yuk, lanjut. Hmm, kalau itu apa ya? Hihihi. Ini namanya burek. Salah satu jajanan khas Turki yang masuk keluarga Pes Tri Panggang, terbuat dari adonan bernama Yufka. Burek sering ditemukan dalam masakan kekaisaran Osmania. Oh iya, burek ada dua macam, guys. Ada burek kering yang langsung dipanggang. Ada juga yang harus direbus dulu sebelum dipanggang. Isiannya ada keju feta dari susu domba. Ada juga burek dengan isian kentang. Kalau Kak Fani sih, udah tentu pilih yang isinya keju. Kebayangkan kenyangnya Pes Tri bercampur keju yang lumer di mulut. Sedap. Masih belum puas? Soal jalan-jalan, jangan dilawan. Kak Fani masih kuat kok menyusuri jalanan Bumonti ini. Wah, ada kafe khas Ramadan tuh pemirsa. Memasuki hawa-hawa Ramadan, kafe-kafe yang menjual makanan khas bulan puasa emang bermunculan. Ramazan Pide si Satisimis Blas Mistir. Panjang juga ya namanya. Artinya, penjualan pide udah dimulai di bulan Ramadhan. Penasaran pide itu apa? Masuk yuk. Ini dia pide. Roti ini khusus ada saat Ramadhan saja. Dan biasanya banyak dijual dimana-mana. Satu atau dua jam sebelum berbuka puasa. Sajian tradisional khas Ramadan ini terbuat dari adonan terigu, ragi instan, minyak zaitun, air hangat, dan susu murni. Setelah matang, roti pide diberi taburan biji nigla di atasnya. Roti pide biasa disajikan sebagai menu berbuka puasa. Selain pide, ada juga roti berbentuk cincin besar bertabur wijen yang dikenal dengan nama simit. Kalau roti simit sih, gak perlu nunggu bulan puasa untuk mencicipinya. Hahaha. Sebagai pelengkap jelajah kuliner Turki hari ini, Kak Fani mau mencari penjual baklava. Sama-sama jenis pastry, tapi baklava rasanya muanis pake banget guys. Kayak kamu. Iya, kamu. Iya. Pemilik toko baklava ini baik banget deh. Kak Fani diperbolehkan mengintip proses pembuatan baklava dari dalam. Ada beberapa jenis baklava yang ditawarkan. Ada baklava original, Sarma baklava, alias baklava gulung, dan juga baklava hauc. Wah ini dia baklava yang cukup terkenal disini. Jadi ini adalah pastri Turki, tapi sebelum dipanggang dia memang dipotong dahulu karena keringnya dia itu remah. Jadi pada kondisi matang tidak bisa langsung dipotong. Dan seperti ini. Baklava pada dasarnya adalah kue yang dibuat dari tumpukan adonan pastry, kemudian diberi mentega cair di setiap lapisan, dan potongan kacang walnut dan pistachio di dalamnya. Setelah dipanggang, baklava disiram dan direndam madu dan sirup, agar rasa manisnya meresap ke setiap lapisan adonan. Baklava yang baik rasanya akan tetap renyah meski sudah direndam. Nah kalau yang bentuknya segitiga ini, namanya baklava hauc. Hawuc berarti sepotong wortel, karena bentuknya mirip wortel. Wah gak terasa ya guys, udah seharian kafani menjelajah. Langit pun mulai gelap, udah gak sabar nih menikmati makanan yang udah dibeli tadi. Afiyet olsun guys, yang artinya selamat makan. Sampai jumpa. Aduh sepuluh. Aduh sepuluh. Aduh sepuluh. Aduh sepuluh. Aduh gak apa-apa. Udah tau jatoh. Aduh sepuluh. Aduh sepuluh. Aduh sepuluh. Aduh sepuluh. Aduh sepuluh. Aku bawa ke abah ya. Abah siapa? Ada abah aku, dia bisa nyembuhin ini yang cedera. Aduh ke abah kamu. Iya. Aku bisa nanya gak bisa minta anaknya apa enggak? Aduh bisa gak ya? Gimana dong? Ya gak usah kalau begitu. Aduh. Aduh ayo ayo. Bisa ya? Yaudah gak apa-apa ini. Sakit banget. Aduh. Aduh Kak Aryo. Masih aja ya cari kesempatan. Biar kata lagi sakit. Gombalan mah jalan terus. Pantang mundur. Malum guys. Kelaman jomblo. Nah ini dia guys abahnya Afifah. Namanya Abah Jatnika. Selain dikenal sebagai guru pencak silat. Abah juga dikenal sebagai bapak bambu Indonesia. Sekaligus ketua yayasan bambu Indonesia loh. Gak heran kan kalau di rumahnya banyak sekali pohon bambu dari berbagai spesies. Mulai bambu kuning, bambu betung dan masih banyak lagi. Tadi ada temen aku yang jatuh terus terangannya cedera gitu. Oh gimana? Oh iya. Oh iya. Aduh sakit tak badan. Aduh sakit tak badan. Duduk dulu. Duduk dulu. Duduk dulu. Abah aku izin buat minuman. Ya silahkan kamu tersiapin minuman ya. Oh ditinggal. Kenapa bisa begini ini? Kebentur atau jatuh di mobil? Ah gini. Sepeda. Oh sepeda. Tiba-tiba. Oh oke lah. Kalau gitu ini sih gak terlalu ini. Terselah sedikit. Ya nanti kita senam aja dulu ini dibetulin dulu. Nah coba ya. Gimana Kak Rio? Abahnya jago silat, jago ngobatin juga. Masih punya nyali gak nih deketin dengan Afifah? Hehehe. Jangan meringis aja Kak. Iya. Gak masuk tuh entelnya. Nanti ringan ya. Coba. Nah kan bisa kan? Nah bisa. Oke. Sekarang dilenturkan ikut senam. Nah. Mbah ini mah didimin aja nyeri. Apalagi kalau bisa dipake senam. Enggak. Coba kalau nanti udah senam. Begitu ditarik pelan-pelan ikut masuk. Senam ini memperbaiki posisi fisik. Memperbaiki pikiran kita. Memperbaiki perasaan kita. Memperbaiki hati kita. Dan memperbaiki rohani kita. Menempat. Mandi. Mandi. Mantep juga nih senam. Senamnya keliatan gampang ya guys. Cuma tarik nafas. Buang nafas. And repeat. Oh ya guys. Senam ini namanya. Senam hijaiyah. Senam warisan dari para leluhur desa Cimande. Tau gak sih? Kenapa dinamakan hijaiyah? Karena gerakan ini diambil dari huruf hijaiyah guys. Berbagai gerakan yang dilakukan juga hampir mirip dengan gerakan pencak ya. Soalnya senam ini emang mengkombinasikan gerakan pencak dengan teknik pernafasan. Makanya bagus banget buat kesehatan fisik dan mental. Lega luar biasa. Tapi ini serius. Merah. Mukanya merah. Serius. Serius. Asli. Tapi ini rasanya emang ringan banget. Ringan banget. Kayak? Kayak balik waktu SMA ya. Iya, iya, iya. Padahal ini gerakannya sebenarnya serai. Ini belum diolah. Ini belum diolah. Kita olah. Jadi energi kekuatan ini. Oh. Mari kita duduk. Ini senam. Wih, efeknya langsung berasa ya kak. By the way. Senam ini mirip kayak yoga gitu deh guys. Cuma dengan tambahan kearifan lokal. Hahaha. Oh iya guys. For your info nih. Melatih pernafasan dalam. Ternyata banyak sekali manfaatnya loh bagi tubuh kita. Bahkan nih. Bisa bikin langsing. Oh oh. Cewek-cewek pasti suka nih. Hahaha. So guys. Kuncinya adalah bernapas dengan baik. Mampu meningkatkan sirkulasi darah. Dan metabolisme tubuh. Nah. Kalau semua lancar jaya. Otomatis lemak dalam tubuh juga akan ikut terbakar tuh. Masalahnya gak semua orang nih. Tau teknik bernapas dengan benar. Tepak. Batasah jahah. Ho. Da. 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 Ro. Ja. Sa. Sa. So. Diangkat. Da. To. Da. 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 Pako. Ke. La. Ma. Ma. Na. W mosque. Kala ayah tepak batas aja ha ha Ya Kang Aryo, akan lebih ringan, napas lebih enak, kandangan mata lebih terang Bener Kayak di terapi selama 40 kali berturut-turut, sahabat ini lebih dimbalam Emang ini lebih ringan banget sih? Bener, bener Yang linu-linu, yang pegal-pegal itu hilang Nah ada yang bisa lebih enak lagi Apa tuh? Di sini kan konservasi dengan bambu atau hiasan bambu Indonesia atau hiasan pengrajin bambu Indonesia Ada alat-alat terapi, di gimana itu ada alat tadbiladiri yang terbuat dari bambu Ada pepedangan dari bambu, ada kulintan dari bambu, ada panarat dari bambu Ada uling gantar dari bambu, ada uling tarutub dari bambu, ada uling rancatan dari bambu Kita coba terapi-terapi yang berhubungan dengan bambu, itu aku bilang Terapinya pakai bambu juga? Pakai bambu Emang bisa? Agar penyembuhan tangan Kak Aryo maksimal, jadi setelah memperbaiki susunan tulang dengan senam, Kak Aryo harus diterapi bambu dulu guys Terapi bambu ini dapat memperbaiki saraf-saraf kecil, otot, dan membuka peredaran darah yang tersumbat Alat-alat yang digunakan juga cukup sederhana loh Tuh lihat guys, semuanya terbuat dari bambu, unik ya Semua alat ini memiliki fungsi dan cara kerja yang berbeda, seperti kulintang ini guys Meski dikenal sebagai alat musik hat sunda, ternyata kulintang ini juga dapat memperbaiki saraf pada jari tangan kita loh Tapi gunakan secara benar ya guys, jangan seperti Kak Aryo tuh, malah dipakai untuk main-main Selanjutnya ada panarat guys, kalau alat ini fungsinya untuk mengalirkan darah dan memberansang sistem saraf tubuh kita tuh Cara kerjanya dipukul-pukul seperti ini ya guys, perlahan tapi pasti, jangan terlalu keras, nanti yang ada ototnya malah kejang lagi Duh kenapa sih, kalau sedang diterapi itu bawanya rileks dan ngantuk ya Nah, begini penjelasannya guys, jadi selama diterapi ternyata tubuh akan melepaskan hormon endorfin tuh Hormon inilah yang membuat tubuh kita menjadi rileks dan nyaman banget, bahkan terkadang sampai ngantuk gitu ya Oke, tapi ini kan gak kerasa bahwa udah jam segini, kayaknya udah terlalu sore Kebetulan kan mau ngajak Afifa juga, ya kan, mau biasa, mau mengkali mungkin bareng-bareng gitu ya, bener ya Nah itu, ada ajaran yang lain Apa itu? Harus berusaha menahan hawa nafsu dan amarah, pengendalian hawa nafsu Jangan keburu nafsu, jangan ngumpar amarah, tunggu di barung, catang dirempak Masih banyak pelajaran, ya nanti bagaimana ya, jadi jangan dulu main, ya nanti api pahma, ke dapur aja dulu Ini biar tau percis, apa nih penca tuh, apa penca Cimane, Cianyuran, Serasa, Bandar Cikalongan, ya Siapa? Aku kedapur dulu ya Ya, kedapur dulu lah Ini mau main ngajak, ay Mungkin mau ditemenin api panjang gak? Iya gak? Sabar ya ke Aryo, emang butuh perjuangan banget deh Sampai jadi hal yang jaga, misalkan tekan Ya, silahkan Ya udah kalo gitu kita mau lihat dulu kira-kira ada apa lagi yang bakal ditunjukin sama Abah Supaya makin cepat, makin bisa ketemu sama Viva gitu Jangan lupa tapi nonton terus tau gak sih, siap hari Senin sampai Jumat jam setengah 2 siang ya Bener ya? Bangga Artu Sok Abah Bangga Artu